hmm cek ini agak apa apa? apa ini apa 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 tuh 돼요? ini lho besar aku lagi seneng seneng dari apa? dari apa jago do kulang kali itu kulang kali? ini lho ada yujung oh yujung ya itu kan kaya yang banyak yang kaya ya, terus ada tahu tahu gulat digoreng gosong gosong ini aku mengalami kesusahan untuk mendekatinya mengalami kesusahan untuk mendekatinya semua cara kita coba semua artinya gue bisa dulu artinya apa ini? ini harus campuran kali alasannya apa? bu, pokoknya atau mungkin gue selalu menghubungi dia tapi pulsamu selalu habis di tengah-tengah intinya ini bahasa ini ini kan sejarahnya kita bahas sejarah goyang ya, kemarin kita mau bahas sejarah goyang, bukan goyang yang terlalu kita ingin melet gue ingin melet yang sesungguhnya kalian semua ingin tahu melet yang sesungguhnya melet itulah melet yang sesungguhnya jadi begini ada yang namanya aja jarang goyang tapi kita tidak akan berbicara tentang aja jarang goyang itu karena apa? karena itu kan sebenarnya ada di cerita yang bisa dikatakan masih dilakukan kebenarannya alias piktif tapi kalau misalnya kamu ingin tahu ada yang namanya pusaka jarang goyang jarang goyang karena beda dari daun jawa goyang berbeda artinya jadi ada namanya jarang goyang kita langsung mulai saja ini tapi itu sampai dulu kawan-kawan lalu akhirnya ketemu ketemu lagi baik good aku tidak tahu apa yang itu gak enak apa yang itu saudara saudara perlu seberapa yang saya yang ini untuk selalu cuci tangan cuci tangan cuci jaga kebersihan jaga jarak Mungkin dia kamu deketnya tidak mau karena lagi musim di goyang ini Metro harus menjaga jarak terlebih dahulu Siap, selanjutnya Kita akan bahas masalah dapur jarak goyang Sekali lagi banyak sekali teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat kita yang dicara tentang pekerisan Dari dapur dan segala macamnya Tapi kita tidak ke arah situ karena di luar kita kurang Jadi kita akan coba memaknai kembali keris jarak goyang Oke, saya uang ke Nah, ini adalah keris lu sebelas jarak goyang Sebelas ya? Sebelas ya? Oh, sebelas ya Tujuh! 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 Aku salah, salah! Tujuh! Kurang jodoh! Sebelas masak goyang, oke Jodoh yang mana? Nah... Oke, sudah Jadi, bro Ini sedikit aku mau menyapa, ini keris jarak goyang Pamor adetel Orang hanya menyebutnya singkir, singkir itu janinah mbuk, mbuk singkir, karena ini ciri khasnya dia itu adet, terus ke atas gitu, ini tangguhnya belambangan, ini titipannya seorang sahabat, titipan, duduk dua ikuti ya, titipan, singgah, singgah. Hanya singgah, sementara di omak ulang re, lah, luknya tujuh, oke, luknya tujuh, jadi poinnya itu kalau misalnya kita mau memaknai jenis jarak goyang ini ngobrol tentang apa sih, bro. Dalam setiap diri manusia, kalau kita mau perhatikan, selalu ada sifatnya ya jarak gitu. Dalam kasana Jawa sendiri, jarak atau budaran banyak di, banyak di ibaratkan di satu sisi sebagai semangat yang luar biasa, tapi juga nafsu yang merajalela. Jadi kalah karunaksu. Nah, kita perhatikan kalau misalnya orang-orang lagi mandiin kuda, lagi mandiin kuda itu setelah kudanya mandi, biasa netro. Oh, dituntun, penat, anteng, 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 tenang, lerem, lerem. Nah, itulah maksud mungkin yang ingin disampaikan di dapur jarak goyang ini. Sebagai pengingat bahwa selalu ada sifat nunsewu, hewani, atau binatangan atau nafsu yang berlebih pada diri kita, yang harus diguyang, harus disiram. Padamkan? Kalau padam itu tidak mungkin padam nafsu, hanya lerem. Oke. Karena apa? Karena itu akan menghambat kita untuk bisa maju atau mendapat sesuatu yang baik ke depan. Kalau misalnya kita bisa lerem, ini ibaratnya nih, kalau misalnya mau sakti-saktian. Kalau nggak ya ajaran goyang, ya mungkin, mungkin bisa mengaku Yonardo. Mungkin bisa. Tapi kalau yang mau pasti-pasti aja, ibaratnya kue lanang, kamu laki-laki. Kamu naksir cewek, tapi nggak akan merungsung. Dan kamu bisa menjaga dirimu juga menganggap si perempuan itu bukan hanya sebagai benda. Bukan hanya sebagai perabot. Tapi kamu juga menghargai dia juga sebagai sama-sama manusia dan makhluk yang sama dengan dirimu. Nah, itu yang mungkin akan membuatnya jadi jatuh cinta sama kamu. Kalau misalnya semuanya ketahuan kan tidak seru, harusnya ada sedikit misteriusnya sedikit gitu loh. Nah, kayak isi dompet kita misterius. Misteri. Misteri. Nah, terus. Nah, diguyangnya dengan apa? Diguyangnya dengan lo tuju, tuwaga pakna namju. Kesadaran bahwa semuanya itu mumpitu. Karena pertolongan Yang Maha Kuasa. Pertolongan Gusti Pengerang. Tidak ada lainnya. Ngeran sama Dewi kan cuman Gusti Pengerang. Dan semuanya itu, ini itu lebih, lebih, lebih ke, memang gitu. Bukan mengendalikan, bukan mengendalikan, lebih ke ngeleram ke. Ngeneng. Ngeneng. Makanya namanya bukan Guda Joki. Oke. Guda Guya. Eh, jarannya duduk. Apa? Jaran Joki. Jaran Joki. Tapi jaran Guyang. Jaran yang di Guyang kan langsung seger. Jaran yang jatuh tepenek ya. Jaran yang masih ada. Jaran yang masih ada, tapi di Guyang. Sifat itu masih ada. Lalu kesempurnaan kan kita juga harus punya itu. Jaran yang masih ada. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, terus itu sih mungkin yang kita bisa coba pelajari. Dari dapur jaran Guyang. Guyang. Wess, apa yang mana itu? Wess, wess. Kuih sih. Berarti, ya wess. Mungkin strategiku mendekati Capulau ini nggak usah. Terlalu komponsum. Nah, terlalu komponsum. Tidak, tidak. Tidak usah ke cewek. Kita ketemu teman. Tapi kita langsung datang-datang. Langsung. Gopeng. 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 Orang kan begah. Nah, kalau orang begah. Ya ibaratnya kita mau meyakinkan sesuatu. Tapi orang itu sudah begah duluan. Gak nyaman. Gak nyaman. Oke. Jaran Guyang akhirnya membuat kita. Juga sama seperti dapur lainnya. Lebih mawas diri dan bisa membaca situasi. Gitu. Siap. Karena kalau misalnya tidak bisa menjabat. Tidak bisa membaca situasi. Berarti apa namanya? Situasi. Segarwan. 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 Wess, ngomong dulu ya tuh. Aku soalnya mau ini. Kenang di smoke on the water. Oh siap. Emang bisa ngurup. Apa? Bisa ngurup naik banyak. Terus. Lumayan lah. Gak plastik. Gitu. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Berarti. Dunia mau kemana? Mau ke pulau? Aku pake. Aku mampir di toko AC. Biar nyaman lah. Biar nyaman. Dikai AC. Biar nyaman. Ketuk AC. Biar nyaman ya. Oke. Matamun sedulur semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Gak tau lah kita bahasa apa gitu. Yoko Betahmen. Gitu aja gini. Goblok ya. Memang kita Pak Kuyupan. Goblok semua. Matamun. Semugi-mugi. Sedoyo pinaringan sehat. Pinaringan selamat. Pinaringan sedoyo ingkang saya. Rahayu. 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 Hom. Pes kue. Mulan. Saya sih. Tuku AC. Biar apa? Biarnya aman. Biarnya aman. Salam. Tio. Tio. Tio.